Ya pemirsa kotoran sapi yang dianggap sebagai limbah nyatanya memiliki nilai jual. Hal ini dimanfaatkan Azwar salah seorang peternak sapi di Morocambi untuk menjadikan ladang usaha di mana limbah kotoran sapi tersebut tidak dibiarkan menumpuk begitu saja akan tetapi diolah agar bisa dipasarkan menjadi pupuk tanaman. Sering meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat dan menjaga keseimbangan lingkungan mengakibatkan naiknya popularitas pupuk organik sebagai bahan penyubur tanaman. Salah satu bahan pembuat pupuk organik yang paling terkenal adalah kotoran sapi. Pupuk organik berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur hara tanah. Penggunaan jangka panjang pupuk organik dapat meningkatkan aerasi tanah berbanding terbalik dengan penggunaan pupuk anorganik yang dapat menggersangkan dan mengeraskan tanah jika dipakai secara terus-menerus. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya permintaan akan ketersediaan pupuk organik di pasar pertanian. Ketan tersebut tentu menjadi angin segar bagi pemilik peternakan sapi. Kotoran sapi yang dihasilkan dari peternakan mereka tidak lagi dianggap sebagai limbah yang mengganggu. Bahkan mereka tidak perlu memikirkan ke mana harus membuang limbah tersebut karena kotoran sapi saat ini dapat dijual dan menambah pendapatan mereka. Hazwar, salah seorang peternak sapi di Kabupaten Moro Cambi mengatakan kotoran sapi mereka kumpulkan terlebih dahulu di suatu tempat dan diberikan cairan EM4. Setelah dibiarkan selama satu minggu, kotoran sapi dapat dikemas ke dalam karung. Kemudian dipasangkan ke daerah-daerah sesuai permintaan. Pupuk organik ini biasanya efektif digunakan pada tanaman jangka panjang seperti pinang, sawit, kelapa, dan tanaman tahunan lainnya. Itu proses pengumpulan kotoran hewan ini, itu saya kumpulkan, terus saya endapkan dulu, habis saya endapkan, terus saya semprot dengan EM4 untuk menghilangkan kadar gasnya, habis itu, terus saya tutup ulang, saya tutup kembali dulu, jadi untuk dijadikan kompos selama kurang lebihnya satu minggu lah. Setelah satu minggu, itu saya buka, saya kemas di karung, habis itu saya pasarkan untuk di, saya jual untuk di sawit-sawit itu. Itu setelah saya jual untuk dipasarkan ke sawit-sawit itu, untuk yang lainnya sejenis kayak pinang.